Pada kesempatan ini akan saya jelaskan penerapan siklus Brayden pada mesin pesawat, tapi ini masih bekerja secara ideal, jadi mesin pesawat dalam hal ini turbojet fungsinya adalah untuk menghasilkan gaya dorong, di sini mesin turbojet ini terdiri dari yang paling depan adalah diffuser atau disebut inlet, berikutnya yang kedua dari depan namanya kompresor untuk meningkatkan tekanan, di tengah-tengah ini ada combustion chamber atau ruang bakar, di sini terjadi pembakaran bahan bakar, kemudian sebelum terakhir namanya turbin, turbin ini untuk menghasilkan tenaga mekanik, tenaga mekaniknya nanti dikirim ke depan untuk memutar kompresor ini, kemudian yang terakhir ini namanya nozzle, nozzle itu untuk memancarkan gas, sehingga terjadi gaya dorong, kemudian diagram prosesnya dalam TS diagram, seperti ini, proses satu kedua ini terjadi peningkatan tekanan sedikit, dan kecepatannya diturunkan, kalau secara ideal kecepatannya sampai 0, kemudian 2 ke 3 ini terjadi di kompresor, terjadi peningkatan tekanan, kemudian 3 ke 4 ini di ruang bakar, terjadi pembakaran atau pemasukan kantor, di sini, 4 ke 5 itu diturbin, itu ekspansi gas, sehingga menghasilkan tenaga mekanik yang dipakai untuk memutar kompresor, 5 ke 6 ini di nozzle, ini juga terjadi ekspansi, energinya dirubah menjadi energi kinetik berupa pancaran gas, yang itu nanti akan menghasilkan gaya dorong pesawat, kemudian persamaannya adalah, F itu truss atau gaya dorong, itu adalah mes low gas kali kecepatan yang keluar, dikurangi mes low udara kali kecepatan masuk, atau karena mes lownya udara dan gas itu sama, bisa keluar, jadi m dot dalam kurung kali V keluar, min V masuk, santanya newton, kemudian daya propulsif, itu adalah F ini kalikan kecepatan pesawat, sehingga Fnya diganti yang ini, kali kecepatan pesawat, santanya kilowatt, efisiensi propulsif adalah, propulsif power atau ini tadi, yang di atas, dibagi dengan jumlah kalor yang dibakar, di ruang bakar, atau pemasukan kalor, key in, dot, ini adalah efisiensi propulsif, penggambarannya seperti ini, ini adalah daya propulsif, sama dengan, kelas kali kecepatan pesawat, atau daya propulsif adalah, kelas yang bekerja pada pesawat, dikalikan dengan, kecepatan, kita masuk ke penerapannya, penerapannya ini, sebuah turbojet, bekerja secara ideal ini, dipasang di pesawat dengan kecepatan 8.50 feet per sekon, kemudian, pada satu ketinggian, itu, udara, tekanannya 5 PSI-A, temperaturnya, min 40 derajat Fahrenheit, nanti untuk perhitungan, ini dikonversi ke, renginnya, kemudian, pressure ratio, atau perbandingan tekanan, di kompresornya itu, 10, temperatur gas, keluar turbin, eh, masuk turbin ini, ini 2000 derajat Fahrenheit, kemudian, M dot, atau udara masuk, ke dalam kompresor itu, 1000 Pound per sekon, asumsinya adalah, udara standar, tentukan, temperatur dan tekanan gas, keluar dari turbin, yang B, tentukan kecepatan gas, keluar dari nozzle, dan C adalah, efisiensi propulsif, dari siklus, ini asumsinya-asumsinya yang dipakai, kemudian, perhitungannya seperti ini, ini, ini sama dengan tadi, ini proses, diagram prosesnya, ini temperatur masuk, min 40, temperatur, keluar dari ruang bakar, 2000, kemudian, persamaan di, di satu ke dua, di inlet atau diffuser, seperti ini, energinya seperti ini, kemudian, V2, atau kecepatan, keluar dari, diffuser, di asumsikan 0, sehingga nanti, H itu adalah, Cp kali T, sehingga persamaan seperti ini, akhirnya diperoleh, ini, T2, T2 itu temperatur, sebelum masuk ke, kompresor, bersamanya ini, T1 nya itu, main part plus, lejot Fahrenheit, dijadikan, ranking, jadi, 420, ranking, ditambah, ini kecepatan pesawat, per, dua kali, Cp nya ini, ini konversi, ketemunya, T2 adalah, 480, ranking, jadi, T2, lebih tinggi dari, T1, karena, terjadi, ekspansi, E, kompresi, ini peningkatan tekanan, jadi, udara, tekanannya naik, temperaturnya juga naik, temperaturnya naik, tekanannya naik, kemudian, menghitung, P2, dari P1, itu, menggunakan percamanan ini, K nya adalah, 1,4, sehingga, diperoleh, 8, PSIA, jadi, kalau masuknya, 5 PSIA, masuk, ke, mesin itu, 5, sebelum masuk ke, kompresor, sudah 8, jadi, sudah naik, 3 PSIA, kemudian, P3, ini adalah, ini tadi, apa ini, kenaikan tekanan, di kompresor tadi, namanya, ini, pressure ratio, 10 itu, jadi, P3 adalah, pressure ratio, kali P2, 10 kali 8, 80, PSIA, nilainya, sama-sama P4, jadi, pembakaran itu, terjadi pada, tekanan konstan, jadi, kalau, P2, 8, P3, 80, naiknya, 10 kali, karena, dikalikan dengan, pressure ratio, kemudian, T3, dihitung dengan, persamaan ini, persamaannya, ya, hampir mirip dengan ini, tapi, ini untuk, kalau ini untuk P, ini untuk T, yang cuma di, putar-putar saja, atau di manipulasi, sehingga, T3-nya, ketemunya ini, 927, derajat rengin, jadi, kalau T2, cuma 480, T3, ini, keluar compressor, sudah naik, jadi, 927, rengin, karena, tekanannya, juga naik, di sini, jadi, di, di kompresor itu, udara, di, tekan, tekanannya naik, temperaturnya, juga naik, ini adalah, temperatur, sebelum, masuk ruang bakar, jadi, sebelum, terjadi pembakaran, udara itu, sudah panas, jadi, pembakaran itu, terjadi, bukan hanya, karena fuel, tapi, udaranya juga, panas, kalau, di sini, tadi, langsung masuk, ke ruang bakar, maka, akan sulit, terjadi pembakaran, karena, ini, udaranya sangat dingin, kemudian, ini, kerja kompresor, nilainya, sama dengan, kerja turbin, karena, di sini, di sini, ini, kompresor ini, bergerak, karena, ada, daya mekanik, dari, turbin, jadi, daya yang sedia silakan ini, memutar, kompresor, semuanya, semuanya, dianggap, efisiensinya, ideal, ideal itu, 100%, sehingga, H3, H2, sama dengan, H4, H5, jadi, H3, H2 ini, sama dengan, H4, H5, jadi, kerja, kerja, turbin, semuanya, dipakai, untuk memutar, kompresor, efisiensinya, 100%, sehingga, persamanya, seperti ini, atau, H itu adalah, CP, kali T, sehingga ini, sehingga, diperoleh, T5 adalah, ini, karena, T4, T3, T2 itu, sudah dicari, semua, sudah ketemu, semua ini, T4, dari, soal, T3, ini, T2, ini, sehingga, ketemu, T5, yang ditanyakan, di A, 2013, dasar ranking, P, itu, diperoleh, dari ini, ya, rumusnya, sama dengan ini, sehingga, ketemu, di sini, sudah turun, jadi, 39,7, PSI A, jadi, P5 itu, sudah turun, dari 80, ke, 39,7 PSI A, ini, juga, yang ditanyakan, di A, berikutnya, adalah, mencari, kecepatan, gas, meninggalkan, turbin, eh, meninggalkan, engine, kita, cari, T6 dulu, pakai persamaan ini, yang sama dengan, di atas, jadi, kalau tekanannya, 39,7 PSI A, nanti, temperaturnya, bisa dicari, sebesar, 1114, DZ, Lenggin, jadi, ini, menggunakan, P6, ya, P6 itu, udara luar, yang nilainya, sama dengan, P1, 5 PSI A, D6 nya, 1114, DZ, Renggin, kemudian, proses, 5 ke 6, itu, persamanya, ini, 5 itu, sebelum, masuk, nozzle, itu, dianggap, dianggap, kecepatannya, 0, sehingga, H itu, adalah, CP kali T, maka, di sini, V6, bisa dicari, dari persamaan ini, adalah, akar, dari, 2, CP, dalam kurung ini, setelah, dimasukkan, angka-angkanya, ini, konversinya, V6 nya, ditemukan, 3288 feet, per sekund, ini, kecepatan, gas, meninggalkan, engine, berikutnya, yang C, daya propulsif, adalah, ini, rumusnya, setelah, dimasukkan, ketemu, 8276, bit u, per sekund, atau, 11707, HP, kemudian, calor, yang, dimasukkan, ke dalam, ruang bakar, itu, adalah, M dot, kali, H4, min, H3, sama dengan, M dot, kali, CP, T4, min, T3, setelah, dimasukkan, angkanya, ketemu, 36,794, per sekund, sehingga, efisensi propulsifnya, adalah, daya propulsif, dibagi, calor, dibakar, di ruang bakar ini, ketemunya, ini, angka ini, dari sini, dan, angka yang, K ini, dari sini, efisensi propulsif, ketemunya, adalah, 22,5%, ini, sudah, kejawab semua, A, B, C, sudah, kejawab semua, kemudian, ini, hanya, analisis, karena, pesawat itu, ada, daya propulsif, ada, calor, dimasukkan, ke ruang bakar, atau, dibakar, tentu, ada calor, yang dibuang, jadi, gas, gas buang itu, exhaust itu, masih, mengandung panas, dan, energi kinetik, yang, terbuang, energi kinetik, yang terbuang itu, dari sini, m. kali, V gas, kawadrat, m. danya, 100, V gas, kawadratnya, adalah, kecepatan, gas buang ini, dikurangi, kecepatan pesawat, per 2, kali konversi, ketemunya adalah, 11,867, BtU per sekon, atau sekitar, 32,2 persen, ini, untuk, mendapatkan presentase ini, dibagi ke ini, dibagi dengan, 36,794, kemudian, panas yang dibuang, di gas buangnya, atau, exhaustnya itu, adalah, m. dari, dalam kurung, H6, dan H1, atau, pakai rumus ini, sehingga, ketemu, 16,651, BtU per sekon, atau, sekitar, 45,3 persen, demikian, materi kali ini, terima kasih, selamat menikmati,